Mata udah bonyok satu, gigi udah pindah ke sebelah Come on bro, come on bro, dikit lagi bro, ayo kok, ayo kok Hai sahabat Fitlife, seneng banget aku hari ini Annette Yul, barengan sama Marco Kita tim Fitlife hari ini, kita seneng banget bisa nemenin kalian di video kali ini Nah kita lagi dimana nih Marco? Kita lagi di Baku Belah, tempatnya Andika Mamesa Nah disini tuh tempatnya boxing studio ya Jadi buat temen-temen yang mau latihan MMA itu bisa disini Nah kalian penasaran gak sih kira-kira dalemnya kayak gimana? Kita bakal kenal lebih dalam siapa si Andika Mamesa itu yang punya julukan The Monster Hmm, serem ya? Kita coba, mampuannya gimana, Net? Apakah dia bener-bener The Monster? Let's go! Dah, sahabat Fitlife, ada cowok kan? Kan di belakang lagi mukul-mukul, itu langsung kita samperin Halo, what's up? Halo, apa kabar? Jadi sahabat Fitlife ini, di sebelah aku udah ada Andika Mamesa Yang katanya julukannya adalah The Monster Coba dong, jelasin dikit aja ke sahabat Fitlife Siapa sih Andika Mamesa itu? Jadi saya itu pekerjaannya adalah seorang atlet mixed martial arts Sekaligus juga saya punya gym namanya Baku Belah Jadi gym Sasana Tinju lah, lebih kepatnya kayak begitu Jadi sekarang kita udah di Baku Belah nih, sahabat Fitlife Kalian bisa lihat sendiri tempatnya ini keren banget Dan tadi dari awal aku masuk sampai aku ke ruangan makan tuh Itu homie banget Nah, bisa dijelasin gak sih Andika gimana konsep Baku Belah ini? Dan kenapa sih namanya Baku Belah? Mungkin kalau dari namanya dulu ya Kalau saya pribadi tuh saya suka banget dengan kebudayaan timur Indonesia gitu Jadi temanya memang timur Indonesia kayak begitu Baku Belah tuh sebenarnya kayak mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh slugfest gitu Jadi menurut saya kayak titik tertinggi dari industri sports entertainment di martial arts Itu adalah saat mereka ngelakuin baku belah gitu Jadi baku hantam, baku tumbuk Jadi penonton tuh kayak suka ngeliat itu kayak gitu Nah, kalau boleh tau sendiri ini konsepnya seperti apa sih? Kalau aku liat dari luar ini kayak rumah banget Tapi ternyata di dalamnya tuh keren Terus kita merasa nyaman Nah, itu konsepnya emang dari Andika sendiri atau ada timnya juga atau gitu? Jadi sebenarnya kita tuh disini ngejualnya lebih ke experience Bagaimana kita belajar tinju disini Jadi kita mungkin disini gak mencari estetik Atau gak mencari kesehatan Itu justru menyusul kalau menurut saya Cuman kita disini menjual experience Bagaimana rasanya kita bisa latihan tinju Belajar tinju disini Jadi itu pun makanya Mungkin secara arsitekturnya disesuaiin dengan Tempat-tempat tinju di luar negeri juga Kayak begitu Jadi vibesnya juga kita bentuk Lebih kayak Wah disini tempat latihan tinju nih Kayak gitu Nah, kalau selain tinju ada apa aja sih Kelas-kelasnya disini? Saat ini kita fokusnya ke tinju sangat Bener-bener sasana tinju Cuman kita disini Sangat menyesuaikan kebutuhan dari member Mau apa gitu Jadi kita terbuka sangat untuk umum Jadi kita juga sangat beginner friendly juga disini Jadi laki-laki, perempuan, anak kecil Orang dewasa bahkan yang udah lanjut usia pun Bisa latihan disini Kayak gitu Jadi memang kita disini belajar tinju Even kalaupun kita ngangkat beban Atau misalnya training Strength training Kita pun disesuaikan dengan olahraga tinju Strength trainingnya itu sendiri Nah, kebetulan nih Adika Ada temen aku yang pengen natangin kamu Waduh, natangin apaan? Waduh, dia mah Aduh Oke sahabat FitLife Langsung aja kita muter-muter di baku belah Barengan sama Adika Bakal langsung ditunjukin juga ya Kira-kira alatnya seperti apa Jadi paling Jadi baku belah itu sebenernya adalah Sasana tinju yang Basicnya yang memang kita fokusnya ke tinju ya Jadi otomatis disini kita ada ring Terus ada juga sansak Mungkin lagi ngetrend juga di industri tinju Sansak air itu karena dia Mengurangi cedera tangan sama dia juga lebih apa ya Menyerupai pukulannya itu menyerupai Kayak bentuk struktur tulang orang gitu loh Bener-bener Jadi ada rasa bounce backnya itu istilahnya Jadi tadi ada bounce backnya Tinju itu kan sangat mengajarkan ritme ya Jadi tangan ini dicontohin aja Ya boleh Contohin Jadi 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 untuk melatih Ritme dari otak kita Jadi Dan kecepatan tangan Jadi Pukul balik Pukul balik Jadi kayak gitu sih Boleh cobain Diajarin dikit gitu Soal fit life Yang juga baru mulai Gimana ini mulainya Jadi Kita Mungkin mulai dari Athletic stance aja Kaki sejajar sama bahu Pandangan utama selalu lihat ke depan Karena kita Tadi yang saya bilang Belajar ritme Jadi Pertama dorong dulu pakai tangan Belajar hitungannya Satu, dua, tiga Dorong lagi Satu, dua, tiga Tahan Satu, dua, tiga Tahan Itu ritme ya Pukul Nah iya Nah kan Dapet kan Iya Jadi Ini ring sih Biasanya kita pakai ini Buat drill Drill Atau enggak Sparring Jadi Emang ring itu bisa Membuat kita buat simulasi Pas di atas Pas bertanding lah ya Kalau Pengajarnya sendiri Selain Adika Atau ada teman lain juga ya Kalau saya pribadi Malah sebenarnya Lebih ke atlet Disini dibanding Jadi trainer ya Kayak Disini kita sendiri Memang udah ada trainer Dan trainernya memang Basicnya Punya background yang Memang udah lama Di industri tinju lah Dan mereka paham juga Terhadap tinju Dan mereka udah terbukti Di atas ring juga lah Jadi memang Mungkin kita Jadi memang kita pilih Pelatih-pelatih yang Memang ngerti Cara mengajar Dan punya background Bertinju juga Jadi paham di industri ini juga Oke Aduh Kayaknya udah kelamaan ngomong nih Sabat Fitlife Aku pengen langsung dong Diajarin sama Adika Boleh? Ayo Aku diajarin apa nih hari ini? Pertama boxing Ya otomatis kita harus belajar Boxing tuh basicnya Ada tiga hal Yang pertama tuh Kombinasi pukulan Gerakan badan Sama gerakan kaki Mungkin kita Belajar pertama Yang paling dasarnya Itu stance dulu Jadi bentuk Kuda-kuda lah Kalau dibela diri Disebut kuda-kuda Oke Siap Sambil jelasin Langsung kita aja praktek Yuk Jadi mungkin Singkatnya aja Kita langsung belajar stance Tapi langsung di depan sansak Jadi supaya Kita bisa belajar stance Sekaligus belajar pukulannya Oke Jadi kita belajar stance Sama jet Dua hal Paling basic Kidal atau Enggak Kidal Oh kidal Oh kidal Tapi Kita coba Kalau kidal istilahnya southpaw Di tinju Jadi Berarti kaki kanan Berarti kaki kanan di depan Kaki kiri di belakang Jadi tangan yang kuat Selalu ditaruh di belakang Oke Oke Ini udah lumayan ada stance Jadi Tangan yang ini selalu melindungi dagu Oke Nah ini ngelit di depan Oke Mati Jadi gini lebih di depan Oke Jadi pukulan pertama Jab Jab itu Gerakannya Pertama Kita harus tahu titiknya dulu Kita mau jab kemana Arahkan kedua jari ini Pukul Terus tarik Langsung balik Oke Terus ditambah hentakan kaki Sama dorongan pinggang Jadi Balik Dan Jangan lupa buang nafas Pas ngelakuin pukulannya Pas ngelakuin pukulannya Pas niju buang ya Iya Oke Lu pernah latihan lah ya sebelumnya Dikit-dikit lah Lumayan Jangan Jangan terlalu maju Tapi kita harus juga jarak Jadi impactnya itu ada di ujung Nah iya Jadi pas Maaf ya Jadi pas rotasi badannya Nah ini dia Dan agak bongkok ke depan Nah iya Jadi Nah kalau kayak Aku kidel gini Terus abis gitu Lawannya Enggak kidel gimana dong Lebih susah atau gimana Itu Itu sih Jadi ketika lawan kita kidel Berarti strateginya Harus berbeda juga Iya Iya Jadi kalau biasanya Kalau lawan kita kidel Kita harus lempar banyak Kukulan kanan Kayak gitu sih Jadi kira-kira basicnya Adalah boxing Seperti itu Oke tuh Pengalaman yang luar biasa banget Guys Aku di ajarin sama Adika hari ini Dan Hmm Kayaknya Temen gue siapa sih? Si Marco ya Yang dari tadi Dari awal bilangnya mau ngelawan Mana tuh? Marco Lu dimana sih? Yaudah langsung aja yuk Kita lihat pertandingan Antara Marco dan Andika Ya Marco kalah lah Oke You guys Oke sahabat Fitlife Nah kalau tadi Kita udah cerita banyak Tentang baku belah Nah sekarang aku pengen tau Lebih dalam Tentang Andika sendiri Ini Oke Jadi Gimana sih mulanya Andika ikutan MMA Dan dari kira-kira umur berapa gitu? MMA pertama kali mulai serius tahun 2008 2008 2008 lulus SMA Terus saya langsung Niatnya emang pengen jadi atlet sih waktu itu Dari begitu lulus sekolah Terus kuliah Itu saya ngikut Brazilian Jiu Jitsu Krav Maga Terus kemudian akhirnya Mulai ikut kompetisi-kompetisi MMA Dari komunitas-komunitas di Indonesia Yang sekarang-sekarang udah Jadi para atlet juga di Indonesia Kita mulai dari kecil situ sih Pertamanya Jadi awal-awal komunitas MMA di Indonesia berdiri Saya ikut juga sih Nah terus abis itu ikut di komunitas-komunitas Dulu mungkin jatuhnya masih kayak street fight ya Jadi maksudnya bener-bener kayak Komunitas ngumpul terus Di tengah pukul-pukulan udah kayak gitu sih dulu Luar biasa Dan Andika sendiri ini memenangkan 6 kali MMA Iya Berturut-turut nih Teman-teman hebat banget Nah untuk menjadi seorang Andika kayak gini Itu latihannya butuh berapa kali sih sehari Atau mungkin tiap-tiap berapa jam nih latihan Latihan sih ya Sehari kalau mau kompetisi Sehari dua kali Kalau seandainya nggak kompetisi Ya mungkin sehari sekali Jadi satu hari rest Jadi kalau pagi biasanya kita fokus ke fisik Terus kemudian sore teknik antara grappling atau striking Nutrisi yang dibutuhkan juga harus tercukupi ya Banget harus Nah denger-dengeri Andika itu adalah seorang vegan Nah mulai kapan sih vegan Dan apa pengaruhnya terhadap stamina sendiri Vegan pertama kali mulai itu 3 tahun yang lalu Udah 3 tahun Terus abis itu Awalnya sih pertama dulu ikut dari Ada idola saya namanya Dias Brothers Nick Dias sama Nave Dias itu pemain UFC mereka Nah terus abis itu Saya akhirnya mulai vegan 3 tahun yang lalu Terus efeknya sih emang Berpengaruh di nafas jauh lebih panjang Terus stamina sih Memang lebih ke stamina sih Kalau vegan tuh sebagai atlet vegan tuh Berpengaruh banget ke stamina Untuk strength training dan recovery tuh Makanya memang harus di support sama Susu protein sih memang Susu protein yang vegan juga harus Betul bener Wah luar biasa banget ngobrol-ngobrol sama Andika ternyata julukan The Monster itu Hanya kata-kata semata ya Ternyata setelah kena lo di dalam Hatinya sangat nyantai Sangat chill dan tidak ada monsternya sama sekali Tapi kalau lagi di ring emang monsternya keluar Bisa switch lah di luar sama di dalam Oke siap Oke last question nih buat Andika Kira-kira kalau mau bertanding Tanya tanding sama siapa nih Ayo Tanding sama juara Indonesia lah pastinya Ya Apa Saat ini kan saya peringkat satu nasional Ya kemudian kayak Langkah selanjutnya ya tentunya Perebutan sabuk juara Kalau Sekarang masih Negosiasi lah mungkin tahap negosiasi Mungkin sama promotor gitu Jadi Emang targetnya sih mau jadi juara Indonesia lah Gue udah nyampe di sarangnya si monster Ringkatannya monster Andika Mamesa Yang Juara gak pernah kalah 6 kali tanding Gue mau lihat Gimana sih latihan Vector Keras Atau dikeras-kerasin Atau dikerasan otot gue nih Ya Gimana gue nanteng dia Kita kesana Kita lihat orangnya Oke Hei 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 Keras banget nih Nah Nih gue mau nantengin dia nih Sang juara nih kan Latihan gimana Gue bakal Ajak dia latihan boxing BGG Sama adu panco Gue mau liat Dengan dia ini Atau dengan gue Alkuas Oke Gimana Oke guys This is the fight Between Andika the monster Versus Marco The playboy You ready? You ready? Okay Fight I I Boat Okay Udah. Udah bonyok ya. Ini kalah sama dia deh, mata udah bonyok satu, gigi udah pindah kesebelah, tapi gak harus takut, abis ini, BJJ nih, yang lipit-lipitan gua jago biasanya. Nah yang kita tau kan nih, si monster ini nih, jago yang namanya BJJ di situ kan. Nah gua mau coba nih, gua mau tes kekuatan gua, tadi gua udah kalah satu ronda nih, ronda ini ga mungkin kalah gua, oke. Nah kita coba lagi, lu jangan kasih gua ampun ya, oke. Gak kuat, San. Udah dua kali, udah, tapi masih ada satu lagi, ya. Kalo itu emang kalah gua, tapi kalo ini gak mungkin, ya kita ke panconnya lagi, oke. Oke. Dua kali gua kalah, ya. Sekali ini yang ketiga, gak mungkin gua kalah. Pancho ini makanan gua, ya. Kita liat orang, si monster ini menang gak sama gua. Oke, liatin nih. Ayo, tunjukin Marco. Ayo. Tapi gua selalu berpihap pada Andika, oke? Oh gitu ya. Biar enak. Oke. Oke, boleh disini. Oke, boleh disini. Oke. Ready? Oke. Siap? 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 Tiga. Lu jangan ngalah, bro. Lu jangan ngalah, bro. Lu jangan ngalah, bro. Ayo, Andika. Ayo, Andika. Kali ini, bro. Mati mau kalah dikit. Kita kasih dikit. Kita ambil lagi, bro. Aku pulang. Aku pulang. Aku pulang. Aku pulang. Oke, mari kita. One, two, three. Ayo, bro. 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 Ayo. 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 Hei. Aduh. Akhir nih ya. Gua menang juga ya. 2 poin untuk Marco. Ayo. No poin untuk Andika. Wuuu. Gue baru tau nih ada teknik-tekniknya nih, Panco. Ayo kayak gini nih. Oke, ini adalah perjalanan terakhir. Ini adalah perjalanan terakhir. Oke, kita pilih. Ayo. Ayo. Ayo, bro. Ayo, bro. Lihat lagi. Ayo, bro. Ayo, bro. Ayo. 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 Gue menang meskipun dia ngalah kali ya. Tapi asik banget. Thank you banget, bro. Ayo. Ayo. Gue bakal belajar banget sama si monster ini. Banyak banget yang gue bakal dapetin. Gila. Oke, sahabat Fitlife. Seneng banget hari ini kita udah workout bareng. Kita keliling-keliling di sini juga. Barengan sama Marco. Ya. Dan juga Andika. Nah, sekarang kita waktunya recovery time. Kalau Andika sendiri recovery timenya biasanya kayak gimana sih? Kalau recovery sih gue pribadi yang paling utama tuh tidur ya. Yang paling utama ya. Tidur tuh sebagai atlet ya. Memang 8 sampai 10 jam lah. Terus kemudian massage dan water ice gitu ya. Yang kayak berendam air es itu juga penting. Di recovery itu sangat penting lah. Dan paling utama juga nutrisi. Jadi nutrisi protein. Karena kalau gue pribadi kan vegan kan. Jadi untuk dapet nutrisi protein dari vegan tuh otomatis harus ada tambahan lah. Dari susu protein gitu ya. Vegan. Jadi pake fit life tuh ada yang. Gue dapet yang vegan lah. Ada yang vegan. Kalau Marco sendiri? Balot. Kita orang boy building juga recovery nya bagus. Karena makanya kita perlu protein yang cepet serap tubuh. Makanya kita perlu pakai whey protein yang ini dari fit life. Karena dalamnya banyak nutrisi-nutrisi yang bisa bantu buat recovery muscle jauh lebih cepet. Ya. Jadi pastinya gak cuma tidur aja istirahat. Tapi nutrisi yang cukup dari makanan. Dan juga whey protein dari fit life. Iya. Gak terasa ini udah di akhir video kita hari ini. Kita mau pamit dulu. Aku Enet Yus. Marco. Andika Mamesa. Be Fit. With Fit Life.